Juga beberapa kiai Muhammad Siti kembali maksum, sampai cerita mbak Bahwa para kiai ini berhasil menciptakan satu entitas agama menjadi tolok ukur Jadi barokahnya mereka berjuang secara tadrijan, secara gradualism, secara proses Sekarang tuh calon bupati kok enggak sholat tuh enggak keren Dan enggak dipilih, gubernur kok terkenal enggak sholat tuh pasti enggak dipilih Karena kiai ini berhasil, bahkan nilai-nilai politik pun harus bersama nilai-nilai apa? Agama Kejabat kok ketahuan selingkuh itu habis Artinya nilai-nilai yang menurut agama mongkar, satu hal yang buruk Itu juga buruk di prospesifik politik Indonesia Jadi kayak, dan itu tanpa bikin negara ini terus kayak jadi negara Islam Kurang apanya coba istihat guru-guru kita yang luar biasa Saya pikir sampai disini aja nanti moderator biar bales saya supaya saya lebih madlum lagi Semakin madlum, semakin berajat saya akan naik Dan monggo kesamin kalau mau memadlumi saya Saya persilahkan karena saya ini kan, apa ya, sudah terlalu kuat lah Kayaknya enggak ngefek Tapi kayak monggo lah, kalau artinya ini sekali-kali saya ngomong serius Jadi dulu nyuan sewo, kita pengajian saja harus Apur, harus izin, bahkan ada istilah SIM Surat izin Apa, Mubalek ya? Namanya juga SIM Ini Pak Muz, apa, abahnya Pak Rofik itu ya temannya bapak saya Masuk teman bodoh nih Ini masyur ini Ibunya Pak Rofik ini enggak pernah masak enak Kecuali ada tamu Akhirnya kerjasama sama bapak, sama mbak Mung Kalau Jumat pagi disuruh ke situ Terus Mbak Musa ini, abahnya ini Uuh, enggak ada kaya norsali, mau mbak Mung masak iya Terus masak enak, terus bapaknya ikut makan enak Jadi, jadi Jadi kaya dulu itu seni Sampai kepingin makan enak harus bodoh nih istri Dan itu semoga bodoh nih yang wajib Karena apa ya, seneng itu wajib Makanya saya dengan Pak Rofik ini ya Mulai dulu ya, ya kayak saudara Karena dulu Bapak Mung, Bapak Mbak Musa itu Ya teman termasuk Kalau harus bodoh nih istri ya Ya bodoh nih Akhirnya ya tiap Jumat itu main ke situ Karena itu dengan cara itu Makanya enak Kalau enggak ya tempe terus Nah itu bisa ditiru Bisa ditiru Jadi ya bagus lah itu kalau ditiru Solutif dengan teksit Oke, monggo ini Moderator Mali Gusamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih tadi pertanyaannya Jadi yang untuk saya Bagaimana Mbak Mung Dalam Mencintai ilmu ya Bagaimana bisa eksis mencintai ilmu Seperti yang saya utarakan Ini kan karena kajiannya Kajian Mempelajari biografi beliau Jadi bagaimana beliau bisa mencintai ilmu Dan terus menerus mencintai ilmu Karena dengan ilmu Terus bertambah Ya saya kira yang saya pahami Dari kehidupan beliau Beliau ini disenangkan ilmu Oleh Sosok Ki Haji Zuber Jadi Dalam dunia Akademisi Untuk Mencari Sebuah biografi Itu harus Mempelajari Situasi Dan kondisi Zamannya Karena itu yang akan mencetak Sosok Seseorang Tersebut Disini Kalau saya melihat Dari Beliau sendiri Satu Kecintaan pertama Ditumbuhkan oleh Sosok Ki Yai Zuber Dahlan Yang mana Ki Zuber Dahlan Memang Suka ilmu Menelurkan Seperti Ahmad Sahel Seperti Dan banyak orang Termasuk Jadi Yang saya sayangkan itu Di Indonesia ini Orang posonan Orang puasa Ngaji poso Itu tidak Takkan-akan tidak Murid Tidak dianggap murid Padahal Semestinya Anak Abduman Al-Lamani Walau harfan wahid Dari Imam Ali Dan Masih-masih saya Orang yang mendengarkan Ceramah saja Itu sudah dibilang Saya mengaku Saya murid Masih-masih Kalau saya melihat Para masih-masih yang saya lihat Beliau tidak pernah mengaji Kecuali Ya Ngaji Sekali Dua kali Hadir Atau ceramah-ceramahnya Sudah dibilang Hadir Sudah bilang Hadir Jadi Hal hasil Kembali Ada Satu Mbak Mun Itu bisa Cinta Mbak Zuber Ya tadi ya Mbak Zuber Banyak Ternyata Muridnya Mbak Zuber Itu yang lewat Kosoran Ternyata